Langsung masuk ke dalam komputer dan semuanya bisa kita kendalikan disini hanya dengan sentuhan jari dan di laptop atau komputer kalian kalian bisa lepaskan HP kalian disini kalian bisa kontrol dari langsung dari pakai mouse kalian disini ya kalau misalkan mau buka apa-apa kalian hanya pakai mouse saja nggak perlu kalian apa namanya HPnya nggak perlu otak atik jadi kalian bisa sentuh atau langsung kalian kendalikan hanya dengan menggunakan mouse tersebut nah jadi lebih enak lebih simpel tanpa ngotak ngatik HP lagi ya sebetulnya dilakukan hanya mudah dengan satu sentuhan saja dan untuk lengkapnya kalian bisa simak video ini sampai selesai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel Reno Alvian baik di video kali ini saya akan melakukan tutorial ya dan juga tips trik buat kalian semua bagaimana cara screen mirroring dari sebuah HP Android ke dalam PC atau komputer atau laptop kalian teman-teman ya jadi buat kalian yang mungkin ingin mencoba melakukan screen mirroring dari HP ke layar komputer kalian bisa lakukan cara ini dengan mudah dan cara ini tentunya kita hanya memanfaatkan kabel data teman-teman ya itu kabel data nanti kita colokkan ke HP sini doang langsung nongol disana jadi apa saja yang kita butuhkan yuk kita simak video ini tutorial ini sampai selesai oke jadi yang kalian butuhkan disini adalah sebuah aplikasi yang tentunya ada di komputer yang kita butuhkan aplikasinya itu adalah ponmirror ya ponmirror ini nanti untuk aplikasinya sudah saya siapkan di link dekripsi video ini jadi nanti silahkan kalian download saja teman-teman ya ini tampilannya seperti ini jadi nanti setelah kalian install silahkan kalian buka ya jadi tampilannya akan seperti ini dan ini bekerja aplikasinya ketika kita sudah mencolokkan kabel data kita ke dalam HP Android nah ini kabel data seperti biasa kita colokkan ke lubang USB dan disini ya di ujungnya ini kita tinggal mencolokkan ke HP tapi di HP harus kita setting dulu teman-teman di HP Android jadi disini kita harus menyalakan dulu yang namanya USB debugging atau mode pengembang ya jadi disini kalau contohnya saya menggunakan HP Samsung jadi pertama saya akan masuk ke pengaturan dulu scroll paling bawah kalian pilih tentang ponsel nah kalau sudah disini informasi pelangkat lunak teman-teman kalau udah di nomor versi ini kita pencet terus sampai tujuh kali ya Nah ada tulisannya mode pengembang telah diaktifkan ya kita keluar dan kita lihat di pengaturan yang paling bawah ya di pilihan pengembang ini nah ini pastikan sudah aktif ya ngeser ke kanan kemudian ke bawah lagi nah pastikan kalian di debugging ini kalian nyalakan dengan geser ke kanan ya klik ok kalau udah kita bisa langsung colok teman-teman disini biasa USB ini ya pastikan di opsi debugging USB kalian nyalakan ke kanan ya oke sekali lagi pilihan pengembang aktif kemudian di debugging USB aktif juga bisa keluar kita apaikan saja ini HPnya kita taruh di meja nggak masalah teman-teman ya kita taruh aja disini kemudian di komputer kita bisa fokus disana dan ini otomatis akan ter-detect teman-teman ya device-nya akan ter-detect disini ini ada tulisannya Samsung dan kita langsung klik aja ikon ini klik Hai Nah teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini sudah masuk ke sini teman-teman ya dari yang dari HP Android ini disini ini kita bisa lakukan semuanya dengan mudah ya ini bisa dikontrol dari HP bisa mau pakai apa namanya pakai mouse ini ya kita pakai mouse ini dan juga bisa menggerak-gerakannya tuh wah lebih enak banget ini kecuali kalau misalnya mau buat tutorial atau apa kalian bisa lakukan dengan mudah ya di sini juga ada opsi untuk screenshot kemudian ada opsi juga untuk screen recording ini bisa kita matikan juga screen off mirroring jadi yang di HP posisinya off tapi di sini masih bisa kita apa namanya kendalikan disini ini wah enak banget teman-teman jadi buat kalian yang mungkin multitasking enggak mau buka-buka HP ya kalian tinggal colok aja USB kalian nanti kalau ada notif atau apa-apa dari HP ketika kalian nge-buka komputer PC atau laptop kalian kalian bisa kontrol semuanya melalui screen mirroring ini ya nah intinya seperti itu jadi hanya itu aja teman-teman ya jadi cukup mudah sekali ini di sini kamera ya kita bisa buka kamera juga Hai tuh kayak gini tuh padahal HPnya tergerakkan ke sana kesini tuh ya padahal kondisi HP mati teman-teman ya ya kayak gitu dan mungkin itu aja teman-teman ya untuk tutorial kali ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian komen aja itu aja semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di next video suka dengan video ini silahkan like video ini dan apabila kalian ketinggalan dengan informasi dan juga tips-tips lainnya kalian bisa ikuti cara ini dengan cara subscribe Oke terima kasih sudah menonton video ini bye bye oke teman-teman di video kali ini ketemu lagi bersama saya di channel Reno Alfian baik di video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan screen mirroring dari HP Android ke dalam komputer PC atau laptop kalian yaitu dengan menggunakan kabel data saja langsung